Halo guys, welcome back to our channel Kali ini, dapur salju biru akan membuat keciput goreng Ini enak banget dan endas pastinya Di sini kita sama-sama belajar ya Di sini bukan dapur kami, tapi dapur kita semuanya Pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi penting yang lainnya Tonton terus ya sampai habis Bahan-bahan untuk membuat kue kering keciput wijen ada 1 butir telur utuh, pastikan suhu ruang ya Ada 100 gram gula pasir Ada 125 ml santan atau air Selanjutnya ada 50 gram margarin atau butter Ada 50 gram tepung tapioca Ada 250 gram tepung ketan putih Dan ada 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh baking powder 1.4 baking teh baking soda Dan 1 sendok teh vanili Dan yang terakhir ada wijen untuk membalurkan toppingnya Nah sekarang kita masuk ke tampan buatannya Pertama-tama kita masukkan vanili Kedalam baskom yang berisi 1 butir telur Dan lalu kita masukkan semua gulanya Lalu kita bisa aduk memakai whisker Kalian bisa juga ya memakai mixer Supaya lebih cepat Tapi saya pakai whisker saja Bisa juga pakai garpu atau sendok Aduk terus dengan cepat Sambil teraduk rata Dan pastikan gulanya lumayan larut Dan sudah mulai berbuih ya Setelah telurnya sudah mulai pucat seperti ini Dan warnanya sudah kuning muda Kita bisa masukkan tepung-tepungan Seperti tepung beras ketan Masukkan semuanya secara perlahan ya Selanjutnya ada tepung tapioca Masukkan juga semuanya Dan jangan lupa masukkan garam, baking powder, dan baking soda Setelah itu kita aduk merata Aduk sampai homogen ya Setelah seperti ini Kita sudah boleh memasukkan santan Bisa juga kalian memakai air Ataupun susu bubuk yang sudah dicairkan ya Kita masukkan secara perlahan-lahan Jika adonan masih kering Kita tambahkan lagi nantinya Aduk secara melingkar seperti ini Nah ini masih kering ya Kita masih bisa menambahkan sedikit santannya Sedikit-sedikit saja dulu Aduk lagi hingga merata Kita sudah merata seperti ini Kita sudah bisa ya Mengadoninya dengan tangan Pastikan sekali lagi Tangan kita bersih dan bebas dari kuman Hasil akhir adonannya akan menjadi mulus Walaupun tidak memakai mixer Kita uleni dengan tangan sampai kalis Pertama-tama kita remes Dan hasil akhir adonan yang bagus Tidak akan ada yang menempel lagi di sisi baskom Uleni hingga 5 menit sampai 10 menit Ini dia hasil adonan yang sudah diuleni dengan kalis ya Sudah bagus banget teksturnya Halus dan lembut Dan lalu kita masukkan margarin atau butter secukupnya dulu Jika sudah bagus tidak usah menambahkan lagi Jika kurang kita bisa tambahkan Uleni hingga rata dan homogen Jangan ada margarin atau butter yang mengendap Hasil adonan yang sudah kalis banget Nah lembut banget kan Teksturnya seperti adonan roti Jadi ini lembut banget Tidak usah ditambahkan margarin lagi Lalu selanjutnya Kita masuk ke tab mencetak Kita uleni sedikit Lalu kita ambil sedikit adonan Nah sedikit saja ya Jangan terlalu besar Karena nanti kalau besar Khawatir saat digoreng Hasil akan mengembang Dan dalamnya kopong dan tidak garin Lalu kita lumuri dengan wijen Secukupnya sampai terbaluri semuanya Nih bisa dilihat ya Seperti ini saja Dan tata dengan rapi di atas loyang Yang sudah dialasi dengan baking paper Lanjutkan step seperti itu Hingga adonannya habis Yang sebar ya buatnya Agar hasilnya lebih bagus Ah ini dia hasil adonan yang sudah kita pulungi Dan sudah dibelak-bulati Banyak banget kan Ini hasilnya satu loyang besar banget Jadi sekarang kita akan menggoreng Penggorengan ini Kita masukkan minyak Lalu kita hidupkan kompor dengan api kecil Tenderung sedang Kita panaskan minyaknya sekitar 5 menit sampai 10 menit Ingat ya harus panas Sekarang minyak sudah panas Kita sudah bisa memasukkan adonan keciput tadi Masukkan sedikit demi sedikit Asal terendam dengan minyak saja Seperti ini ya Kira-kira saja jangan terlalu penuh Dengan api kecil yang menggorengnya Agar tidak cepat gosong Gorengnya harus benar-benar kering Agar lebih crispy dan tidak alot Lakukan seterusnya ya Ini dia hasilnya Cantik banget kan Pastinya enak banget Renyah dan tidak alot Pastikan kalian sudah subscribe Tombol merah di bawah channel kami Dan hasil ini sangat banyak ya 2 top plus ukuran sedang See you on the next video Jangan lupa di subscribe Like dan comment Bye-bye Bye-bye